Merayakan Hari Idul Fitri paling indah dilewati bersama keluarga tercinta, begitu pula dengan Kevin Aperlio. Sengaja meluangkan waktu dari aktivitas pekerjaan di dunia entertainment, pria 24 tahun ini mengaku bahagia bisa melakukan berbagai macam tradisi lebaran bersama keluarganya. Lebaran kemarin kita banyak, sebenarnya menjalani rutinnya seperti biasa, jadi ke rumah nenek dari keluarga mama dan keluarga papa. Terus juga kita nyekar di kuburan di Bogor sama di Tanah Pusir. Ya kurang lebih itu sih yang sholatitnya pasti ya. Sholatitnya kita di Alizar sekolah di Tristan, ternyata pertama kali kita sholatit di situ seru banget. Suasananya friendly banget, udaranya bagus, terus hotbahnya juga meraih siap. Hotbah dan luar biasa. Belum memulai aktivitasnya di panggung hiburan, Kevin berencana untuk memboyong keluarganya untuk melakukan liburan lebaran di Bangkok. Sekarang Kevin yang bisa kasih atas. Kalau di tradisi di keluarga besar kita, biasanya keluarga besar kita ada ya, misalnya kasih kasih ponakan sama sepupu-sepupunya Kevin metristan gitu. Tapi yang biasanya yang belum menikah, kalau yang sudah menikah dan punya anak, kita kasih ke anaknya, jadi istilahnya kayak cucunya gitu loh. Jadi udah tradisi seperti itu. Paling THR-nya besok saya mau ngajak mereka liburan ke Thailand. Kaki-kaki. Aku kan di Thailand suka banget sama Thailand, karena itu udah kayak Indonesia juga. Cuma versi-versi lain dan menurut saya di sana tuh orangnya ramah-ramah juga. Kayak orang-orang kita, pijitnya enak banget. Terus semuanya enak kebisannya, luar biasa. Jadi murah juga. Terima kasih telah menonton!